Bupati Pasangkayu Agus Ambojiwa menyerahkan 7.000 persil sertifikat gratis kepada warga. Sertifikat gratis ini merupakan bantuan dari Presiden Jokowi kepada masyarakat. Sebanyak 7.000 sertifikat gratis ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pasangkayu bersama Kepala Badan Pertanahan kepada perwakilan warga dari Kecamatan Sarjo dan Kecamatan Bambaira di Tribun Lapangan Sepak Bola Sarjo. Sertifikat tanah gratis ini adalah sisa program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL pada tahun 2017. Bupati Pasangkayu Agus Ambojiwa mengatakan, bantuan ini merupakan wujud komitmen Presiden Jokowi Dodo kepada rakyat agar bisa memiliki sertifikat tanah. Sekarang ini ada berapa sertifikat yang sudah dibagikan ke masyarakat? Ini kita 7.000 ya, 7.000 ya di tahun 2017, kemarin 7.000. Nah tahun depan lagi tahun ini, ini 16.000 hektare. Jadi harapkan program Jokowi semua lahan-lahan masyarakat untas bersertifikat, menjadi jaminan bahwa itu sudah hak kepemilikannya sudah jelas, tidak lagi tumpan tindih, tidak lagi tidak jelas pemilikannya. Sehingga tujuan Jokowi ini memastikan masyarakat punya lahan yang bersertifikat, yang jaminan undang-undang. Nah inilah perang-perang Jokowi yang real dan nyata. Agus mewakili masyarakatnya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi Dodo atas program sertifikat gratis ini karena dinilai sangat membantu. Ini adalah secara hukum legal, secara hukum. Tidak lagi mengarang sertifikat kita untuk mempertegas hak milik. Ada dua kecamatan, ada di lima desa. Sebenarnya ini seretika sisa, dia kemarin diserahkan di Polman, sudah kemudian diserahkan di Sarudu, Dapurang, ini tinggal sisa-sisa karena terus terang kami menunggu jadwal beliau, Pak Bupati. Kami diperintah oleh Pak Kandil bahwa tolong Pak Bupati untuk menyerahkan sebagian ya itu diserahkan oleh Pak Bupati begitu saja. Ini peruna apa ya? Sekarang namanya PTSL, jadi pendapatan tanah sistematis lengkap. Dulu dikenal nama peruna sebenarnya, tapi sebenarnya sama saja. Bantuan ini sendiri masih akan berlanjut. Di tahun 2018, Badan Pertanahan Kabupaten Pasangkayu menargetkan akan menyerahkan 17.000 sertifikat gratis kepada warga. Selain menyerahkan sertifikat, Bupati-Kaupaten Pasangkayu juga menyerahkan bibit tanaman unggul kepada masyarakat yang hadir. Ia berharap program sertifikat gratis ini bisa dimanfaatkan warga dengan baik. Tim Jurnal TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.